Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya Pemirsa, SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin mengukuhkan dan melepas 82 siswa kelas 9 angkatan ke-25. Sedangkan Madrasah Ibtidayah Negeri 4 Kota Banjarmasin menggelar Perpisahan dan Pengukuhan Murid Kelas 6 Tahun Ajaran 2018-2019. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2019, SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin menggelar acara Tasakuran dan Pelepasan Siswa Kelas 9 merupakan angkatan ke-25 tahun 2019 ini. Prosesi puncak pengukuhan dan pelepasan digelar di salah satu rumah makan di Banjarmasin dimulai pengalungan tanda alumni atau Gordon oleh Kepala Sekolah Mujiati kepada siswa kelas 9 yang dipastikan lulus 100%. Pada acara yang dihadiri siswa kelas 7 dan kelas 8, serta para orang tua siswa kelas 12, pihak sekolah mengukuhkan dan melepas 82 siswa dengan harapan dapat melanjutkan kejenjang sekolah menengah atas, serta mampu membawa nama baik sekolah dan tidak melupakan sekolah asal. Pada rangkaian acara Tasakuran ini, digelar berbagai hiburan dibawakan para siswa kelas 7 dan kelas 8, guna ikut meramaikan suasana acara perpisahan tersebut. Suasana haru dan tangisan terlihat saat para siswa siswi min 4 Banjarmasin ini dipanggil satu persatu untuk naik ke atas panggung, menerima pengelungan tanda alumni oleh Kepala Min 4 Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan perpisahan dan pengukuhan siswa-siswi kelas 6 min 4 Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2018-2019 dengan menyongsong tema Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat. Kegiatan yang berlangsung di sekolahnya yang berkasi di Bekapur ini nampak hikmat. Kepala Min 4 Kota Banjarmasin Abdul Karim Cailani mengatakan, pada tahun ini pihaknya melepas 26 orang yang semuanya telah selesai mengikuti UASBN dengan harapan agar tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai lulusan Madrasah yang berciri khas agama Islam dan berahlakul karima. Kami dari Min 4 Kota Banjarmasin hari ini setelah melaksanakan kegiatan USBN melaksanakan hari ini kita melaksanakan kegiatan perpisahan dan pengukuhan siswa kelas 6 yang insya Allah mereka tahun ini akan meninggalkan Min 4 untuk melanjutkan ke sekolah yang tentunya lebih tinggi sesuai dengan keinginan mereka. Siswa kami tahun ini kelas 6 itu berjumlah 26 orang semuanya bisa dengan baik mengikuti kegiatan USBN dan insya Allah hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan pengukuhan. Kami pertama mengharapkan kepada anak-anak agar tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai lulusan Madrasah yang berciri khas agama Islam tentu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dan juga berahlakul karima yang baik. Dan juga yang kedua yang kami harapkan mereka supaya semuanya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi jangan sampai ada yang putus sekolah. Ulun sebagai wali mulit serta panitia pelaksana anak ulun dalam menempuh jenjang pendidikan di Madrasah ini harapannya agar tertanam pada dirinya ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa dan negara serta dirinya sendiri. Dengan acara perpisahan dan pengukuhan siswa-siswi kelas 6 Min 4 Kota Banjar Masin ini juga ditampilkan berbagai kesenian siswa yang membuat meriah acara tahunan tersebut. Desaria Fandi, Bancar TV